Jangan dipaksa Jangan dipaksa Terima kasih Terima kasih Lo memasak Empat cesar Tempat yang sejujurnya Tidakruko Yang pada awak �it Terlihat Saat Udah Pak Aminah buat motor ya Aduh Sekarang ini saya mau kita taruh di DPR Terima kasih telah menonton! Gini kronologinya, Pak Amir itu viral karena ingin bertemu ibunya yang di Banyuwangi dia Ngaku dah jalan kaki tiga bulan, padahal keluarga Pak Amir aslinya ya di Medan, Pak Amir Nyatanya tidak jalan juga di Angernet Mbah dari Sumatera ke Jawa istilahnya numpang truk Sampai Jawa ya jalan kaki sampai Banyuwangi nah pas nyampe situ Bondo Pak Amir di Malah Minta balik lagi katanya ke Medan padahal warga Banyuwangi sudah menunggu Pak Amir Nah, hasil uang jalan yang dikasih orang-orang katan ha juga nyentuh 50 juta Dan sekarang Pak Amir lagi dicari polisi karena kasus penipuan Apapun yang terjadi, dia sudah jalan kaki sejauh itu Tak ada merugikan siapapun, dia agak banyak bicara Dia hanya banyak diam, berjalan menyusuri jalan ramai seti pagi siang Hingga petang malam hari ataukah ada yang takut tersaingi takut hilang popularitas diri Sendiri atau ingin juga meraih ketenaran hanya bermain jari sehingga langkah Amir harus Dihentikan sebelum dia minta berhenti Amir berjalan dengan kakinya sendiri menapaki jalan Panjang di negeri sendiri, kenapa harus dikhawatirkan, dia tidak bicara politik atau Apapun, dia hanya pejalan kaki di negeri nan kaya raya ini banyak penipu bisa melenggang Menari penebar fitnah cacian makian seolah terlindungi namun kini seorang pejalan kaki Tanpa minta itu ini menerimapun karena ada yang memberi Hah, ada banyak yang takut diada Terima kasih